Pegawai kesehatan yang menjadi terduguh pelaku pembakaran rumah dan masjid di kawasan belakang Polda kini diobservasi di rumah sakit jiwa. Pria bernama Ismawardi belum ditetapkan sebagai tersangko Polsek Tranaipura. Polsek Jambi Selatan mendalami pokaro kasus terjadinya pembakaran rumah dan masjid yang berado di kawasan RT-7. Kejamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, beberapa hari. Digo kini petugas polisi masih memeriksa Ismawardi yang merupakan terduguh pelaku pembakaran rumah. Dari hasil pemeriksa sementara di dugo pelaku membakar rumahnya karena mengalami gangguan kejiwaan. Hal ikut dibuktikan dengan adanya kartu rojuannya yang dikeluarkan oleh rumah sakit jiwa. Kandil Restrim Polsek Jambi Selatan itu Wan Muhammad mengatakan, pelaku saat ikutlah menjalani proses observasi bekerja sama dengan pihak rumah sakit jiwa. Observasi tersebut pelansung keuang lebih 15 hari ke depan. Aku sebetulnya jadi diamankan seorang laki-laki yang benih. Inisial H. 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 Dia membakar ketas lah di ruang tamu, di rumahnya. Jadi ketas itu membesar. Membesar. Dia kelapakan takut. Jadi dia berfaya untuk memadamkan. Tapi dengan memadamkan dengan selimut. Jadi otomatis kan kalau api kasih selimut gitu kan, selimut ada yang buat dari kapu lagi kan. Jadi membesar. Membesar maka tak kemana-mana makanya langsung ke ruangan sebelah masjid tadi kan. Tapi menurut masyarakat di situ, Inisial H tadi, diduga, diduga ada gangguan jiwa. Asapah Tahani, Cek Pipi, Ngabari. Terima kasih telah menonton!